Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam jatra untuk kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Salam Pancasila, Marika Ya, Jakarta selalu berbeda Pancasila, saya baru tahu kalau ketua DPD namanya bukan Amin Ya, saya baru tahu sekarang Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terima kasih Karena Jakarta memang berbeda Sabutannya meriah Dan apa yang disampaikan oleh Bung Amin tadi bahwa Maju pun Bukan persoalan Buat DPD berjuangan Kemarin saya di Jiremon Dan tadi pagi Saya coba keliling Sambil berlari Di sekitar gelodok Bung Charles nemenin saya Besar teman-teman dari DPRD Dan Kita bertemu dengan masyarakat yang ada di gang Yang ada di warung kopi Untuk apa? Untuk kita bisa mendengarkan Lebih jernih Apa yang menjadi suara rakyat Apa yang mau Apa yang diinginkan oleh mereka Mereka ternyata tidak ingin yang Mulu-mulu Satu mereka Hanya butuh di sampah Sehingga dia merasa setan dan bahagia Yang kedua Sore visual kita akan bisa melihat Apa yang dibutuhkan Karena mereka harus bekerja Dan mereka harus mempunyai kebuntuannya Itu contoh pada pagi hari ini Dan Bung Charles tadi mengajak kepada saya Melihat Kuliner Yang cukup tua Warung kopi Yang berusia ratusan tahun Dan tukang cukur Yang juga sampai generasi ketiga Termasuk datang ke Kelentek Yang hari ini Untuk kawan-kawan Buddhis Selamat Waisya Tadi kami bertemu dengan mereka Dan mereka menyambut dengan sangat bahagia Terima kasih Pak Sekjen Bapak-bapak dari DPP Dari DPD Dari saya partai Anggota DPR RI Anggota DPRD Calang Dan teman-teman DPC Boleh teriak yang keras Boleh berdiri yang pengurus PHC Ada yang pengurus rantai Ada pengurus anak rantai Ini terkurang Saya bingung teriak bersama Yang saya partai Terima kasih Pak Sekjen Ranting Suaranya paling keras Jadi sudah pas Kalau ranting Agar menjadi Ujung topang perjuangan kita Karena ranting Yang paling tahu Apa yang terjadi di sekitarnya Saya bacakan dulu Ini Jakarta bu Kemarin di Cirebon Saya ngobrol sama generasi Z Kreatifnya luar biasa Saya mau tunjukkan ke Jakarta Karena Jakarta ini sangat khas Jakarta itu penuh dengan Akses yang baik Digitalisasi saya kira pada posisi yang puncak Masyarakat melihat teknologi Saya akan kasih tahu Kalau di pemuli 2024 ini Tantangan kita adalah Bagaimana menggaet Generasi milenial Dan generasi Z Saya mau kasih tahu aja Mereka generasi milenial Yang lahirnya Antara tahun 81 Sampai 96 Di ruangan ini Silah angkat tangan Yang lahirnya Di 81 Sampai 96 Tolong angkat tangan Pak Basara Jangan angkat tangan Maaf Pak Eriko Gak usah Pak Eriko Gak usah Oke Andalah Generasi milenial itu Tapi Dia sudah punya adik Saya kasih tahu Ini adalah Generasi Z Yang lahir pada tahun 97 Sampai 2012 Silahkan Angkat tangan Sampai tangan Teman-teman Saya mau cerita saja Generasi ini Ada yang sangat Mengikuti Perkembangan PDI Perjuangan Tapi catatnya Ada sebagian Di antara mereka Tidak mengikuti Mereka tidak tahu Bagaimana berdarahnya PDI Perjuangan PDI Perjuangan Mempertahankan Nilai demokrasi Sampai pada Kita diserang pada 27 Juli Itu harga diri Yang dipegang 96 97 Kita tidak ikut Memilu Pasak jangan lapor Tadi ditemani Mas Bas Dariku Saya ke P3 Betapa Senangnya P3 Karena P3 Parti pertama Yang diterima oleh Ketua Umum Yang mereka Ceritakan adalah Pada saat 97 PDI Perjuangan Tidak ikut Dalam pemilu Maka suaranya Dilipahkan Kepada P3 Mereka Mengucapkan Terima kasih Apakah Kemudian Demokrasi Dan demokratisasi Saat itu Berjalan dengan baik Jawabnya Tidak Usianya Hanya berlangsung Dua tahun Karena Satu tahun Setelah pemilu itu Gegerlah Indonesia Pada tahun 98 Dan lengserlah Suharto Disitulah kemudian Pemilu 99 Untuk pertama Kemudian PDI Perjuangan Memenangkan kontestasi Dengan suara terbaik Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Omega Sama partai Sama partai DPP DPD PAC DPC Ranting Anak Ranting Seluruh sayap Sehingga saya bisa berdiri disini Dengan seluruh dinamika sebelumnya Yang harus mengantarkan kepada kita semuanya Adanya kesabaran revolusional Dan ketika putusan itu diambil Maka solidlah partai ini Kuatlah partai ini Bergeraklah bersama partai ini Dan hari ini kita tunjukkan itu Setidaknya DKI Jakarta Bapak Ibu PR kita belum selesai Pak Sekjen sudah memberikan gambaran Siapa kemudian dia akan bergabung Maka kekuatan partai menjadi sangat terkonsolidasi dengan baik Instruksi-instruksi ketua umum Instruksi-instruksi Pak Sekjen Sekarang masuk sampai dengan Pusku-pusku gotong royong Yang ada di Ranting Ranting Maka izin Bung Amin Saya akan menjadi selonong boy Untuk masuk Keganggang Untuk melihat Pusku-pusku Untuk bertemu Dengan kawan-kawan Yang berada pada garis depan perjuangan itu Ijin sebelumnya Untuk memberikan semangat kepada mereka Bahwa beginilah cara kita bekerja bersama-sama Dan Itu dari partai Tadi malam Di tempat ini juga Saya bersama Bung Basara Sebagian besar pelelawan Jokowi Tadi malam deklarasi Mendukung Ganjar Pranowo Bung Mega adalah guru politik saya Pak Jokowi adalah mentor pemerintahan Yang saya ikuti Dua orang ini adalah Kader terbaik kita Dan keduanya Termasuk kita semua Semuanya membawa seluruh pemikiran-pemikiran politik Bung Karno Di persatukan ini Kita melihat Jakarta Saya aktul yakin Punya caranya sendiri Untuk menggait itu semuanya Dan Dunianya sudah digital Dalam perjalanan dari Cirebon Ke Jakarta Kemarin dengan nebut gaspol 2,5 jam Karena Pak Amat Basara Cukup cerewet Nilpuni Saya sudah sampai di mana Agar bisa hadir di ruangan ini Agar bisa hadir Dalam barisan Sukarnois PAGP ini Untuk mendukung Ganjar Pranowo Sampai Dini hari Tadi malam Apa diselah itu Yang bisa saya lakukan Bapak Ibu kawan-kawan Tadi malam Saya masih sempat Sekitar jam 8 Untuk menyapa Relawan-relawan Yang ada di Belanda Yang ada di Jerman Yang mereka semua Mengkonsolidasikan diri Yang sebelumnya Relawan Amerika Bersatu Juga sudah mendenglarasikan Dan Ijen masak-ijen Sebentar lagi Relawan Perancis Saya Hadir di setiap titik Dan saya usahakan Semaksimal mungkin Untuk terus hadir Hadir Tidak harus datang Maka alat inilah Alat yang bisa Menghadirkan itu semuanya Maka Bapak Ibu Jika seandainya Bapak Ibu Bertemu dengan Kelompok masyarakat Mungkin tidak Perlu satu jam Atau barangkali Tidak lebih dari 5 menit Anda boleh Fiktor saya Kita bertemu Kita ngobrol Melalui alat ini Dan ternyata Seluruh dunia Sudah menggunakan Cara itu Kamdulillah Akhirnya mereka bisa Berbicara dengan Calon Presidennya Dan itu Membuat mereka Sangat senang Pak Sekjen Dari P3 Kami menuju Tempat ini Gaspol lagi Di tengahnya tadi Beberapa alumni Dari UI Mereka juga sedang Bekerja Hari ini berkumpul Sama mendeklarasikan Dukungan kepada Ganjar Pranawo Setidaknya Saya pernah bersekolah Juga di sana Maka alumni Dukung alumni Kira-kira begitu Apalagi yang mungkin Bapak Ibu Kita harus bekerja Dengan isu-isu Lokal Saya diskusi Umpama dengan Bumputra Makasih Bumputra Bumputra kemarin Datang ke Jakarta Timur Saya dikirimi Videonya dari Timur Bertemu Berbicara Ternyata Puncul isu-isu Lokal Yang sangat Menarik Untuk Gen Z Apa yang Sangat menarik Diceritakan oleh Beliau Bahwa Generasi Z Itu spesifik Ternyata Ada komunitas Komunitas Yang mereka Tidak mau diganggu Dengan urusan Pelik politik Dengan penuh intrik Mereka ingin Solusinya Membahagiakan Mereka butuh Ruang baca Mereka butuh Ruang ekspresi Menyanyi Melukis Menari Bersahabat Nongkrong Nge-game Mereka butuh Itu Kita mesti hadir Di sana Tapi Sebagian Di antaranya Stress Mereka butuh Konseling Adakah Akses-akses Yang bisa kita Berikan Dari partai Dari tim Ganjar Pranowo Untuk memberikan Itu Kepada Mereka Lebih Kecil Lebih Berbasis Pada komunitas Dan Lebih Serutin Dan itulah Kenapa Kita butuh Jauh lebih Banyak Sumber daya Manusia Untuk hadir Dalam komunitas Mereka Itu Bapak Ibu Dan Tentu Saja Terakhir Ketika Kemudian Itu Semuanya Bisa kita Lakukan Bapak Ibu Tidak Ada yang Pasti Tidak Ada yang Fix Selalu Ada Dinamika Yang Berkembang Ketika Bapak Ibu Bertemu Dengan Relawan Ketika Bapak Ibu Ketemu Dengan Potential Voters Yang Ada Saudara Dan Ingin Menyampaikan Sesuatu Rumah Aspirasinya Mas Sudah Ada Ngobrol Disitu Berdebat Disitu Siapkan Taktik Strategi Disitu Pecahkan Disitu Berikan Pada jurkan Jurkan Atau Barang Alik Banda Saya Dengan Senang Hati Saya Menerima Masukan Masukan Itu Agar Kami Tidak Keliru Dan Kita Berada Pada Rampak Barisan Yang Sama Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alikumsalam Kita berikan Sekarang Tempunan Yang Paling Meriah Bapak Gajah